Wetenritupu Matinrohiri Sidenre adalah perempuan bugis kedua setelah Wibanrigau yang memperoleh kesempatan memimpin di kerajaan bone Hal ini menunjukkan bahwa perempuan di kerajaan bone dapat menjadi seorang raja karena perempuan dianggap memiliki kemampuan yang sama seperti halnya dengan laki-laki Dalam sejarahnya kerajaan bone pernah dipimpin oleh enam raja perempuan yaitu Wibanrigau Makalegie Malajangeri Cina raja bone keempat Kemudian Wetenritupu raja bone ke-10 Selanjutnya Bataritoja Daeng Talaga raja bone ke-17 Kemudian terpilih lagi sebagai raja bone ke-21 Selanjutnya W.I. Mani Ratu Arumdata raja bone ke-25 Kemudian Pancai Tanah Besi Kejuara raja bone ke-28 Yang disusul Fatima Bandri raja bone ke-30 Pada awal kepemimpinan raja perempuan Kerajaan bone telah memiliki perekonomian yang cukup mendukung di sektor pertanian Kebijakan dan keberhasilan yang dilakukan oleh raja-raja perempuan ini berbeda-beda Seperti bidang ekonomi pada masa kepemimpinan Wibanrigau Sistem pemerintahan pada masa kepemimpinan Wetenritupu Kemudian kerjasama dengan kerja lain pada masa kepemimpinan Bataritoja Pertahanan dan keamanan pada masa kepemimpinan Imani Ratu Arumdata dan Besi Kejuara Kemudian dalam bidang kesenian pada masa kepemimpinan Fatima Bandri Sementara itu Wetenritupu Metin Roy Rishi Dendri Memimpin kerajaan bone selama 9 tahun Mulai tahun 1602 sampai 1611 Dalam pemerintahnya inilah mangkau atau raja bone Yang mula-mula membentuk dan mengangkat arung titu Atau tujuh pemegang arah tibone Ada pun ketujuh matua atau kepala wanuah yang ditunjuk adalah Ketujuh matua atau kepala wanuah tersebut Biasa disebut arung titu atau adil titu Wetenritupu berkata kepada arung titu Saya mengangkat kalian sebagai arung titu Untuk membantu saya dalam menyelenggarakan pemerintahan di bone Hal ini saya lakukan karena saya adalah seorang perempuan Yang tentunya membutuhkan bantuan Namun perlu kalian tahu bahwa saya mengangkatmu menjadi pemegang adat Tetapi kalian tidak bisa melangkahi adat bone Tidak bisa menyatakan perang Tidak bisa mewariskan kepada anak cucu Jika saya tidak mengetahuinya Kecuali apabila duduk semua turunan mempejungi Kemudian direzki oleh mangkau Pada masa pemerintahan Wetenritupu Karai Nyirikoa datang ke adat taparan Membawa agama Islam Sepakatlah telumput cuy Bonewa Jodah Sobbing Untuk menghalangi Sehingga Karai Nyirikoa kembali ke kampungnya Satu tahun kemudian Datang lagi Karai Nyirikoa Namun kembali dihalangi lagi oleh telumput cuy Kedua kubu bertemu di sebelah timur Bulu Sitopo Dan terjadilah perang Yang berakhir dengan kekalahan telumput cuy Satu tahun kemudian Datang lagi Karai Nyirikoa ke Sobbing Tetapi tidak ada lagi bantuan dari Bone dan Wajo Sehingga Sobbing dikalahkan Dan masuklah agma Islam di Sobbing Datu Sobbing yang menerima Islam pada saat itu Bernama BOW Setelah Sobbing menerima Islam Karai Nyirikoa menyerang Wajo Tangkarlah orang Wajo Lalu Arumato Wajo Yang bernama Lasangkuru Menerima Islam Sejak itu Seluruh orang Wajo Memeluk Islam Tahun berikutnya Setelah orang Wajo masuk Islam Arumkone Wesenri Tuktu Berangkat ke Sidenre Untuk menanyakan Tentang Islam Ternyata begitu sampai di Sidenre Langsung masuk Islam Di Sidenre Wesenri Tuktu Jatuh hati Yang menyebabkan meninggal dunia Oleh karena itu Dinamakalah Wesenri Tuktu Metinrui Risi Denre Penerimaan Islam Di Kerajaan Bone Didahului beberapa Proses berliput Setelah Kerajaan Buah berhasil Mengislamkan Sobbing Tahun 1608 Dan Wajo Tahun 1610 Raja Bonek Bonek Tuktu Secara diam-diam Berangkat ke Sidenre Dengan bermaksud Mempelajari Islam Namun Belum sampai Kembali Kesebelas Lebih kurang tiga bulan Setelah Pelantikan Latan Rirua Menjadi Raja Bonek Dalam Tahun 1611 Mati Pasukan Goa Tiba di Palete Dipimpin oleh Raja Goa Sultan Alauddin Dengan maksud Mengajak Bonek Memeluk Islam Ajakan Goa tersebut Disambut dengan baik oleh Latan Rirua Dan akhirnya Dia memeluk Islam Latan Rirua Diberi Gelar Sultan Adam Namun demikian Wajan Ritupu Adalah Raja Bonek Secara pribadi Yang mula-mula Masuk Islam Dia tidak turut Menyebarkan Islam Di lingkungan kerajaan Atau kepada orang banyak Namun Jejaknya Diikuti oleh Raja berikutnya Yaitu Latan Rirua Matin Rue Ribantai Setelah Memeluk Islam Ia secara Terang-terangan Mengajak Rakyat Bonek Untuk Menerima Agama Islam Berdasarkan Lom terakarung Rupune Bahwasannya Wajan Ritupu Berangkat ke Sidendering Atau Kabupaten Sidra Sekarang Keberangkatannya Ke Sidendering Bertujang Untuk Mengenal Dan Membelajar Islam Yang ditawarkan Oleh Kua Setelah Mengetahui Dan Memahami Wajan Ritupu Wajan Ritupu Matin Rue Residendering Langsung Memeluk Agama Islam Hingga Beliau Meninggal Di Sidendering Tahun 1611 Dan Makamnya Terletak Di Sidendering Kabupaten Sidenderapan Atau Sidrap Saat ini Selama Menjadi Mangkau Dione Wajan Ritupu Berhasil Membentuk Struktur Pemerintahan Kerajaan Yang disebut Matua Pitu Matua Pitu Ini Kemudian Menjadi Adepitu Yaitu Semacam DPR Sekarang Tidak Pelahiran Hingga Sekarang Ini Banyak Perempuan Budis Yang berhasil Duduk Di Pemerintahan Sekaligus Bertanda Bahwa Emansipasi Atau Persamaan Hak Antara Laki Laki Dan Perempuan Telah Berlangsung Di Bone Sejak Ratusan Tahun Silam Yang Dimulai Oleh Ratu Bone Weban Rigau Tahun 1470 Matin Bandingkan Tolopor Emansipasi Perempuan Di Tanah Jawa R.A. Kartini Pada Tahun 1879 Matin Setelah W.T. Tupu Meninggal Kepemimpinannya Di Kerajaan Bone Dilanjutkan Oleh Laten Rirua Matin Rui Bantai Kepemimpinannya Bantai Kepemimpinannya Bar keep 飛